Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD sebagai bagian dari upaya Tentara Nasional Indonesia membantu percepatan pembangunan tentunya menjadi sebuah harapan untuk mewujudkan desa mandiri. Di tahun 2022 ini, pelaksanaan TMMD yang ke-114 ini dilaksanakan di Desa Jatiseengkehul, Kecamatan Ciledung, Kabupaten Cirebon, Cia Barat. Kegiatan TMMD 114 ini memiliki beberapa sasaran yang terdiri dari sasaran fisik dan sasaran fisik, di mana keduanya akan diharapkan menjadi dampak positif bagi kemajuan di desa di mana pelaksanaan TMMD kali ini dilaksanakan. Pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa yang ke-114 diawali dengan kegiatan ekspos kegiatan TMMD yang dilakukan oleh Teletenan Kolonel Infantri, Faurijal Nurdin, selaku dan di 0620 Kabupaten Cirebon. Bermudahan diri daya Allah SWT, saya akan memberikan gambaran tentang kesiapan pelaksanaan TMMD, di mana kegiatan TMMD ke-114 yang bertempat di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun ini, merupakan proses yang sudah berjalan semenjak tahun 2021. Itu memang sasaran TMMD sesuai arahan komando atas, yang dahulu mungkin kita lazimnya dengan sebutan ABRI Masuk Desa, yang kini sekarang Tentara Manunggal Masuk Desa. Ada beberapa kriteria yang diharapkan, yaitu desa terisolir, tertinggal, kemudian terluar. Sedangkan, Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari Bapak Limbanda, Kabupaten Cirebon ini 100% sudah darahnya terbuka, karena sudah terhubungkan. Dari 412 desa dan 12 kelurahan seluruhnya sudah aksesnya terhubung. Ada pun kalau memang, kalau sifatnya kembukaan, itu tidak ada lagi, namun peningkatan jalan untuk menghubungkan akses dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, memang untuk menemukan kriteria tersebut, kami sinkronkan dengan program dari PEMDA, yang mana desa tertinggal, menurut keterangan data dari daerah, yaitu indeks daerah desa mandiri. Desa mandiri memang belum mencapai. Harapannya dengan adanya kegiatan dari TEMENDE ini, kita bisa mencapai daerah yang mandiri. Di mana banyak sasaran, banyak sasaran fisik, masyarakat fisik yang kita lakukan pada TEMENDE ini. Ada sasaran antara lain pembangunan jalan, jalan-jalan perkampungan, yang manfaatnya akan bisa dirasakan oleh masyarakat itu tersebut. Karena beberapa kali kami meninjau medan, dari saat keriulang satu, keriulang kedua memang pada sebanyak... ...dari PEMDA, ini kami izin laporkan ada satu sasaran fisik tambahan. Ini masih dalam proses, tapi Pak Bupati menjamin ini akan kita kerjakan. Karena normalisasi sungai dengan volume ini akan melewati tiga kecamatan. Jadi KPM ataupun keluarga penerimaan manfaatnya akan lebih besar. Jadi memberikan dampak yang cukup signifikan. Ini kami sampaikan di sini mempunyai karakter memang masyarakat yang terkadang terjadi konflik. Hal sepele terjadi konflik. Ini kami harapkan dengan kegiatan-kegiatan ini. Ini kegiatan yang sifatnya memang protokoler ataupun sifatnya sudah ada di rencana. Kegiatan dihadiri oleh para kepala dinas yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Cerebon, Bupati Cerebon Haji Imrun Rosadi, Wakil Bupati Cerebon Haja Ayu Cipta Ningsi, Kapol Testa Cerebon, dan Rem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonan Infantri Dhani Raksa, dan Marskal Pertama Sentot Adi dari Kogatap, Bandung. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan tentara Manunggal membangun desa yang ke-114 ini, di mana stunting menjadi pusat kolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada. Hal ini terkait dengan Jenderal Dudung Abdurrahman, selaku kepala staf angkatan darah telah menjadi orang tua asu stunting nasional. Dan ini pun menjadi motivasi kolonan Infantri Dhani Raksa selaku dan Rem 063 Sunan Gunung Jati, di mana stunting menjadi bagian penting membedakan TMMD dengan tahun periode sebelumnya, di mana stunting menjadi satu kesadaran bersama, baik dari stakeholder maupun masyarakat, di mana diwujudkan sebuah kesadaran bersama bahwa penanganan dari stunting adalah tanggung jawab bersama. Motivasi yang disampaikan oleh Danrem 063 Sunan Gunung Jati, disanakan oleh jajaran Kodim 062 Kabupaten Cirebon, bersama pelaksanaan tentara Manunggal membangun desa yang ke-114 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan saja kebersamaan ataupun sinergitas dan kemanunggalan yang ada, menjadi sebuah kerinduan dari para pengurus Persid Kartika Candra Kirana, untuk mendukung peran para suami sebagai anggota TNI dalam pelaksanaan TMMD ke-114 di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon ini. Upacara Pembukaan TMMD 114 Upacara Pembukaan TMMD 114 sebagai Inspektur Upacara Bupati Cirebon sekaligus membuka secara resmi helatan tentara Manunggal membangun desa ke-114 di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan inilah upacara pembukaan tentara Manunggal membangun desa yang ke-114 di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bupati Cirebon bertindak selaku Inspektur Upacara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai apresiasi terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon, Bupati mendapatkan ikat loreng bagi tanda kemenunggalan. Beberapa sasaran fisik dalam TMMD yang ke-114 ini diantaranya adalah pengarasan jalan, pembuatan jembatan, rehat rumah tidak layak kuni sebanyak 14, pembuatan 3 pos kamling, dan penerangan jalan raya. Mantara sasaran non-fisiknya adalah berbagai penyuluhan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Desa Jatiseeng hidup. Bukan saja kemenunggalan yang dapat kita saksikan di desa ini, Melainkan sebuah kreativitas yang bisa disaksikan dari sebuah pengangkatan nilai-nilai sejarah dalam bentuk gerak lagu dan tari. Melainkan seorang Raja Majapahit terhadap Putri Sunda berpanggap sebuah negara. Menceritakan tentang bunuh dirinya adalah sebuah konspirasi besar akan sebuah kepentingan. Menceritakan tentang bunuh dirinya adalah sebuah pengangkatan nilai-nilai sebuah pengangkatan nilai-nilai sebuah pengangkatan nilai-nilai sebuah pengangkatan. Percepatan penanganan stunting tentunya menjadi relevan dengan pelaksanaan TMMD yang ke-114 ini. Seperti diketahui bersama, Jenderal Dudung Abdurrahman, selaku kepala staf Angkatan Darat, telah didaulat menjadi orang tua asuh anak stunting nasional. Dan ini merupakan sebuah momentum bagi keluarga besar TNI Angkatan Darat untuk mewujudkan sebuah percepatan. Tentunya ini sebuah motivasi untuk menggerakkan segenap komponen yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dan tentunya seluruh pihak yang mengharapkan sebuah generasi emas yang akan hadir dari sebuah rancangan yang dilaksanakan dan diupayakan pada hari ini. Percepatan penanganan stunting tanggung jawab kita semua. Hal ini mendorong kolonel infanteri dan niraksa untuk memberikan sebuah inisiasi dengan menggerakkan berbagai pihak yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Melalui dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letnan Kolonel Paul Rijal Nurdin bahwa percepatan penanganan dari stunting hanya bisa dapat dilakukan bila mana seluruh pihak merasa terpanggil dan mengumpayakannya dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan tentunya akan menjadi bahan evaluasi berkelanjutan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon memberikan apresiasinya terkait pelaksanaan TMMD ini. Mudah-mudahan ke depan sinergitas antara TNK, BPPT, kita di DPRD, dan seluruh tokoh masyarakat bisa memujukkan Kabupaten Cirebon yang spektakul. Cirebon, Kak Ton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kreasi dan UMKM yang ada di sekitar wilayah Cilendung ditampilkan. Selain ajang promosi, diharapkan bagi para UMKM ini adalah momentum bersama untuk bangkit dari pandemi dengan menghasilkan berbagai kreativitas yang mampu meningkatkan nilai kesejahteraan keluarga. DPRD Kabupaten Cirebon Ketua 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 DPRD Kabupaten Cirebon